Our Headliners, buat hari ini Jadilah Bang Fahyamza Aduh Ada lagunya nih, ya nasib, ya nasib Tapi tadi terima kasih sudah segera diperkenalkan bahwa saya sudah pensiun Ini penting nih, saya juga mau ngomong yang pertama Gue udah gak lagi loh Ini clear ya, clear ya Soalnya tadi gue dari bawah tuh wawancara saya liat orang masuk Ini lutus saya agak gemeter gitu Ini orang-orang yang biasa mau makan saya nih kayaknya Makanya saya terima kasih tadi Pujian-pujiannya Tapi yang penting Malam ini clear ya Kosong-kosong ya Meskipun banyak kurang ajar tadi Oke Mo juga terima kasih, saya diberi kesempatan malam ini Dan terus terang saya menganggap hadir malam ini seperti merayakan kehadiran kembali di tengah masyarakat Ini saya gak nyalek loh ini, terang aja Gak usah dianggap ada udang di balik batu Padahal bener ya Jadi maksudnya saya 20 tahun lebih dalam pemerintahan Karena saya kan generasi Mo tadi mengatakan kita demonstrasi Begitu Pak Harto jatuh Sebagian dari kita bikin partai politik dan masuk dalam pemerintahan Dan memang lama saya di dalam pemerintahan Menyaksikan dari dekat apa yang terjadi dengan negara Dengan eksekutif, dengan legislatif, dengan judikatif Sehingga cukup lama begitu Seperti kalau orang-orang, saya tadi melihat cara anda bersikap gestur generasi ini Karena generasi anda ini menurut saya sih generasi baru ya Yang beda lah, paling tidak beda dengan generasi saya Ada yang jaraknya 20 tahun Jadi ya kembali kepada masyarakat Maksudnya itu, saya bukan gak ditawari jabatan Saya ditawari jabatan Tapi rasanya saya pengen memang Setelah terutama 15 tahun terakhir Intensif menjadi musuh masyarakat tadi Tapi anda jangan lupa Saya dipilih oleh orang NTB Setiap tahun tambah besar, tambah besar, dan tambah besar Jadi Mungkin musuhnya itu di kubu anda kali Soalnya kalau saya kembali ke NTB Nyaman saya Karena semua disana pendukung-pendukung Yang setiap tahun tambah banyak Kembali ke isu tadi ya Nah saya ingin juga merayakan Pertemuan seperti ini dan Saya merasa Ini yang harus difasilitasi Orang-orang yang memarahi Pejabat negara secara langsung Itu harus difasilitasi Nah caranya kita temukan malam ini Jadi tadi disebut undang-undang ITE Itu bisa kena undang-undang ITE kalau ngeritik Kalau ngetawain saya sudah baca pasalnya gak ada Jadi Apa namanya Tertawakanlah pejabat sepuas-puasnya Enggak akan masuk bui Nanti kalau diperiksa oleh pak polisi Tadi si di kantornya Mu saya lihat ada amplop kuning itu Saya khawatir dulu mulai ada panggilan itu Porda Metro Jaya gitu tadi saya lihat Tapi kayaknya yang dipanggil dia tuh gak apa-apa Dia perlu dipanggil karena Saya setiap melihat dia itu ya Kalau lagi tampil gitu ya Saya nanti pensiun kira-kira masa depan Saya kayak gini ya gitu Pikiran saya Terutama yang saya bayangkan gendutnya itu Karena kan selama ini kan kita ditertawakan orang Jadi begitu mulai kita menertawakan orang Itu hasilnya kayak mau itu tadi Nah jadi kita kembali Saya lihat ya kita menertawakan negara Dan ini adalah porsi kita Kita membiayai pejabat negara Kita bayar dia Kita ongkosi dia Kita fasilitasi hidupnya Masa kita gak boleh ngomong tentang dia Masa kita gak boleh marah Hidup kita lebih getir kok Marahin aja Cuman karena masih ada ITI ini Yang terus terang saya ingin cabut ini undang-undang Makanya ada kesalahan teknis kemarin Kalau undang-undang KUHP berlaku ITI-nya hilang Kalian gak well inform waktu itu Ini ada yang demo nih Saya lihat nih yang kemarin demo nih Harusnya kalau KUHP berlaku ITI hilang Jadi kita makin-makin pejabat jadi enak gitu loh Karena publik memerlukan itu Saya sendiri menyadari itu Maka saya pernah gak pernah ngeblok Apa nama follower saya Atau di Twitter saya gak pernah ngeblok Mau ngomong apa muka saya Diubah jadi binatang apa segala macam Urusannya terserah Saya gak akan ngeblok Kecuali kalau pornografi Karena menurut saya Pejabat itu memang Harus menjadi sasaran kemarahan masyarakat Supaya dia tampil lebih perform Dia lebih memenunaikan janji-janjinya Sebab sekotor apapun Kalimat yang keluar dari rakyat Jangan-jangan hidupnya lebih getir Gara-gara lu gak perform disitu Jadi tidak ada yang saya Laporkan ke polisi tidak ada Tapi mungkin karena sekarang saya sudah pensiun Mungkin saya melapor Tadi saya sudah catat beberapa itu tadi Tenang aja, tenang aja Bahkan saya pernah ngundang tuh teman-teman tuh Kritik DPR sih namanya Harusnya memang nanti kita bikin lomba lagi Harusnya di DPR nih Kalau teman-teman sudah jadi caleg semua nanti Terus masuk jadi DPR Bikin Apa namanya? Lomba maki DPR Iya dong Iya kan? Biar resmi Biar gak kena undang-undang ITE Karena paling enak memaki Sebenarnya gedung DPR Saya kan melakukannya Di tempat dimana aspirasi itu disediakan pak Oh jadi gak bisa diin Iya pak Karena itu di gedung DPR Kita harus bikin tuh Lomba memaki Kemarin lomba Mengkritik DPR Orangnya datang bukan yang kritik Maki juga Kemarin tuh Dan kontan Yang juara kita kasih 25 juta sama motor Iya kan? Waktu itu saya masih pejabat Kayaknya sekarang agak terbalik ini Tadi saya sudah catat nomornya Tenang Tapi intinya adalah Ruang ini harus disediakan Jangan biarkan negara pengap Jangan biarkan kita gak ada tempat untuk Mengatakan yang benar tentang negara ini Tadi band misalnya luar biasa Karena negara ini perlu mengakrabkan diri Perasaan dan berbeda itu bukan untuk tidak kita ucapkan Kita ucapkan Kadang-kadang kita jadikan bahan tertawaan Supaya kita relax Jadi bangsa yang happy Banyak ketawa Iya kan? Banyak tersenum Kadang-kadang orang ketawa itu keluar inspirasinya Penemu-penemu besar itu relax hidupnya Santai Kalau kita gak relax Gak santai Gak jadi apa-apa kita Makanya ngeliat muka-muka pejabat kita itu Jarang yang relax Nunduk Apalagi kalau udah pakai rompik kuning itu Gak relax Nah kita harus biasakan ini Maka sekali lagi Apa Ini agak jauh tadi saya lihat ini Cafe ini Saya pendukung cafe ya Saya penjual kopi juga Tadi udah diceritakan Bukan mau promosi kayak band tadi gak ya Tapi dijual melalui online Karena kita harus menghidupkan ruang publik dengan tumbuhnya cafe-cafe seperti ini Dan usul saya Kepadamu dan kawan-kawan Karena saya dengar-dengar tadi mau kongsi bisnis lagi katanya Bikin cafe dekat gedung DPR Bikin cafe dekat istana presiden Siapa tau menterinya mampir disitu Biar kita maki-maki disitu Terima kasih Saya Pak Aryamda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh